Pemirsa dalam RDP Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar lahan kosong di Kota Jambi dapat dimanfaatkan untuk ditanamkan pisang. Dalam rapat dengar pendapat yang dikeluar oleh Komisi 2 DPRD Kota Jambi dengan para petani pisang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar lahan-lahan yang kosong di Kota Jambi saat ini dapat dimanfaatkan kembali dengan ditanami pohon pisang. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Sutyono, menyampaikan bahwa ada banyak lahan tidur atau lahan kosong di Kota Jambi saat ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Jambi untuk ditanami pisang. Sutyono juga berharap lahan-lahan kosong tersebut bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di Kota Jambi terutama bagi para petani pisang. Kalau bisa lahan-lahan tidur di Kota Jambi itu manfaatnya, Pak. Nah, kami juga ingin tahu kultur tanahnya seperti apa, apakah tanah kering, apakah tanah basah, apakah tanah gemeng. Kami ingin tahu.